Terima kasih telah menonton Semangat pemain perkusi untuk bermain drum menjadi pusat perhatian di seluruh buku ini Pahlawan masa kecil Travis Barker adalah hewan, kegilaan primitif orangnya murni di The Muppet Show Dan pada usia 4 tahun, anak muda itu sudah tahu apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya Dia ingin menjadi seorang drummer Dia telah menerima drum timah dari orang tuanya pada Natal pertamanya Dan kemudian mendapatkan satu set drum lengkap pada ulang tahun keempatnya saat orang tuanya mulai menyadari bakatnya yang baru lahir Pelajaran drum membantunya mengasah keterampilannya Dan dorongan ibunya membantunya mengejar aktivitas tersebut dan mengubahnya menjadi karir Salah satu hal terakhir yang ibunya katakan kepada Travis sebelum ibunya meninggal adalah terus bermain drum dan mengikuti mimpinya Di SMP, Travis Barker bergabung dengan band rock pertamanya yaitu Nechromancy Dan kemudian membentuk sejumlah grup, yang sebagian besar tidak memiliki kesuksesan yang berarti atau bertahan lama Keberuntungannya berbalik dengan band punk rock fable di awal 90-an Diikuti oleh grup punk ska The Aquabats pada tahun 1994 Dan terakhir pop punk Bling 182 yang dia ikuti pada tahun 1998 Mark Hoppus dan Tom DeLonge merekrut Barker setelah mereka memecat drummer mereka sebelumnya Yang mengarah ke line up Bling 182 yang akan menemukan kesuksesan besar setelah rilis Enema of the State tahun 1999 Serangkaian lagu hit menjadikan pakaian itu salah satu aksi pop punk paling populer saat itu Mendorong mereka ke ketenaran internasional Pengakuan ini serta reputasinya sebagai salah satu drummer terbaik di bidangnya Kemudian memberi Barker kesempatan untuk mengejar beberapa proyek lain Termasuk box car racer, yang semuanya disebutkan di buku tersebut Dan tampil dengan sejumlah artis dari berbagai genre Serta membangun clothing line-nya, famous star and straps Yang terinspirasi oleh kecintaannya pada skateboard, BMX, mobil, tato, rap, metal, dan punk Sementara tekat dan dedikasinya membantunya mencapai impian masa kecilnya Untuk menjadi drummer yang sukses Kepribadiannya yang adiktif juga menyebabkan dia mengalami beberapa masalah di balik layar Segala sesuatu dalam hidup saya yang pernah saya miliki Saya inginkan dalam kelimpahan, ujar Travis Barker Dampak dari pernyataan ini terlihat di seluruh Can I Say Jika saya menyukai sesuatu, saya akan kecanduan, ujar Travis Barker Dan banyak sifat buruknya termasuk obat-obatan, alkohol, merokok, dan pil Kecanduan dan pemulihannya yang lambat dicatat dalam buku ini Dia juga menulis berulang kali tentang pertemuan seksualnya yang tak terhitung jumlahnya Dan membahas dua pernikahannya yang gagal Pertama dengan Melissa Kennedy, yang kedua adalah Sana Moakler Meskipun cara dia berbicara tentang wanita dianggap mengganggu dan bahkan tidak sopan Frekuensi munculnya topik mulai melelahkan dan tidak menyenangkan Ada juga testimoni dari teman dan anggota keluarganya di seluruh memoir Yang menambahkan lebih banyak konteks pada ceritanya Seperti ketika Mark Hoppus dan Tom Delong berbagi pemikiran mereka tentang perselisihan grup Dan ketika mereka tidak terlalu menyanjung adalah sentuhan yang bagus Namun, sorotan utama buku ini adalah kisahnya yang mengerikan tentang kecelakaan pesawat pada tahun 2008 dan akibatnya Insiden tersebut merenggut nyawa empat orang di dalamnya Termasuk dua orang teman terdekatnya Satu-satunya yang selamat lainnya yaitu Adam Goldstein alias DJ Am Dan akhirnya meninggal kurang dari setahun kemudian karena overdosis obat Travis Barker yang selalu takut terbang menulis tentang pengalaman mengerikan dan konsekuensinya 65% tubuhnya menderita luka bakar tingkat 3 dan punggungnya patah di tiga tempat Membutuhkan 26 operasi dan menderita stres pasca trauma Dan sempat terpikirkan untuk bunuh diri Kisahnya tentang cobaan yang mengerikan membuatnya menjadi bacaan yang sulit namun memukau Kehidupan sang drummer begitu penuh peristiwa dan tidak biasa sehingga secara otomatis membuat bukunya menarik Meski begitu, biografinya penuh dengan informasi tentang Travis Barker dan banyak proyek musiknya Dan tentunya penggemar Blink-182 Dan itulah perjalanan yang sangat luar biasa dari seorang Travis Barker Sekian pada video kali ini Sampai berjumpa pada video berikutnya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!